RENOVASI RUMAH RENOVASI RUMAH merupakan cara terbaik untuk memberikan nuansa baru pada hunian. Dengan mengganti konsep, furniture atau dekorasi bisa membuat pemilik tidak cepat bosan. Ingin keluarga lebih betah di rumah? Simak inspirasi pembaruan rumah dari hunian keluarga ini misalnya. Perubahan konsep interior di rumah itu dari yang dulu dengan yang sekarang itu sebenarnya masih tetap sama. Gaya desainnya masih American Victorian. Dasarnya itu masih tetap dominan warna putih dengan winespotting. Tetapi yang berubah adalah bentuk dari furniture itu sendiri dengan dekorasi di dalamnya. Seperti liput desain pada tahun 2014 lalu, tahun ini rumah direnove dengan dekorasi yang lebih menarik. Let's catch the idea. Masuk ke living room, perubahan signifikan terjadi pada area ini. Masih didominasi warna putih, hal berbeda justru terlihat pada backdrop TV. Bila sebelumnya area ini hanya berisi rak, material kaca diaplikasikan pada spot ini. Kenapa dengan cermin? Karena rumahku ini luasannya tidak begitu besar. Dengan adanya aplikasi cermin, ruangannya itu terlihat lebih spacious, lebih besar gitu. Nonton TV, enaknya sambil berbaring di sofa. Jika dulu sofa berwarna hitam, kini sofa diupdate dengan warna pastel. Masih di area yang sama, penggunaan fireplace menggeser desain yang sebelumnya adalah rak buku. Tambahan chandelier membuat area ini semakin bright. Karpet dari kulit sapi menendai lengkapnya area ini. Sebelum naik, mari bahas area tangga. Bila dulu hanya dihias wallpaper, kini tangga didesain dengan lime scouting khas rumah Amerika. Welcome to the Pinky Room. Berada di lantai dua, warna pink masih mendominasi area ini. Kamar anak perempuanku itu memang luasannya itu tidak terlalu besar. Sebelumnya hanya ranjang dengan lemari aja. Kemudian dengan perubahan desain mati durbang bed. Kalau bang bed itu kan di bawah dia bisa menjadi ranjang. Kemudian ada tangga untuk naik ke atas seperti mezanin. Di mana di sana itu dia bisa belajar. Kemudian dia bisa taruh buku-bukunya. Karena ada storage juga untuk buku. Masih ada sisa ruangan yang memang sudah disediakan untuk lemari. Lemarinya tersebut aku buat dengan banyaknya cermin. Membuat ruangan terlihat lebih luas. Saya taruh cermin yang tinggi sekali besar. Di dalam cerminnya itu ada lampu-lampu untuk make up. Sekarang kita beralih ke boys teritorial. Dibuat berdasarkan kesukaan pemilih kamar, kamar anak pertama masih mengusung tema traveling. Yang berbeda terlihat dari wallpaper yang kini bernuansa wood plank. Nuansa traveling terlihat dari lemari. Uniknya, desain koper membuat lemari ini jadi tak biasa. Dari kakak, kita beralih ke kamar adik. Masih berada di tempat yang sama, area kakak dan adik disekat melalui wallpaper. Bila sebelumnya bertema zoo, kini tema lego membuat kamar lebih colorful. Uniknya, pada tempat tidur, ornamen lego hadir pada framenya. Pada lemari, lego aneka ukuran menjadi frame penutup lemari. Dibuat menempel dengan meja belajar, laci tersembunyi hadir di dalamnya. Campuran furniture lama terlihat pada lampu hewan yang masih digunakan. Selesai di kamar anak, kita beralih ke kamar utama. Tema Parisian berhasil menggeser desain yang sebelumnya shabby chic. Warna dinding berbeda kontras dengan desain sebelumnya. Bila dulu menggunakan wallpaper motif bata, kini dinding putih dengan tambahan lines coating membuat area terlihat spacious. Begitu pula pada tempat tidur. Jika dulu tema rustic digunakan pada tempat tidur, kini frame diganti dengan softboard. Kesan mewah ditunjukkan melalui desain sofa, chandelier, hingga fireplace dengan desain Parisian. Last but not least, ruang TV. Warna mint dengan aplikasi lines coating menggeser warna bold yang sebelumnya mendominasi area. Agar semakin menarik, sofa didesain bermotif khas interior shabby chic. Penggunaan desain lama masih ditunjukkan melalui pemasangan foto. Pembaruan dekorasi nyatanya mampu memberikan nuansa baru yang api. Selain membuat keluarga lebih betah, renovasi mampu memwujudkan ide-ide lama yang tak sempat tersampaikan. Bagaimana? Tertarik untuk ikut merenovasi rumah Anda? Taukah kamu di antara kursi berikut manakah yang disebut dengan flower chair? Setelah ini ada kafe Instagramable yang wajib kamu kunjungi agar Instagrammu makin berwarna. Stay tuned on this time!